Ada beragam cara dilakukan anak-anak untuk mengisi aktivitas selama libur sekolah. Dan di Denpasar, Bali, anak-anak memilih belajar tari tradisional Bali. Di Cilacap, Jawa Tengah, anak-anak mengisi liburan sekolah dengan bermain beragam permainan tradisional. Mengisi waktu liburan, anak-anak usia sekolah dasar di Denpasar, Bali memilih untuk belajar menari. Antusias anak-anak terbilang tinggi untuk belajar tarian tradisional. Sejumlah siswa mengaku kegiatan ini sangat menyenangkan. Belajar menari juga menjadi cara ampuh untuk mengurangi waktu bermain gadget bagi anak-anak. Emang suka. Emang suka? Ya, suka. Kalau kalau yang lain-lain kan liburan sekolahnya jalan-jalan. Ini kok, kalian kok ini harus menari, kenapa? Soalnya lebih senang menari. Susah nggak menari? Susah. Susahnya apa? Tapi kalau udah lama itu nggak begini susah dia. Antusias anak-anak sih disini sangat bagus ya. Karena mereka mungkin dari minatnya, dari mereka suka menari juga. Habis itu senang dengan begini. Senang dengan kegiatan menari. Jadi anak-anak kalau setiap liburan, yang suruh latihan mereka semangat sekali. Wanya cuma 2 minggu, 9-2 kali. Sekarang kita ngambilnya 9-4 kali. Hampir di setiap desa maupun banjar di Bali, selalu ada sanggir seni yang menjadi tempat belajar bagi anak-anak. Sementara itu, di Cilacap, Jawa Tengah, salah satu halaman ruang warga tempatnya di desa Cinangsi, kejamatan Gandrumangu, Cilacap, selalu rame oleh anak-anak. Halaman rumah dijadikan arena anak-anak mengisi liburan dengan permainan tradisional. Beragam permainan tradisional mereka mainkan, seperti sunda manda, congklak, bermain kelereng, kelompat tali, dan permainan tradisional lainnya. Warga berharap permainan tradisional ini akan terus dilestarikan oleh anak-anak di wilayahnya, sehingga permainan tradisional tak bunah di tengah banyaknya permainan bodera. Tim Liputan CNN Indonesia